Keren banget. Semalukannya banyak sih Coach. Kayak aku umur 18 tahun pun pernah ketipu, eh sorry. Ketipu itu dari umur 15 tahun, bangkrut dari umur 18 tahun. Di atas 100 juta, dan itu aku sampe over stress, masuk UGD 6 kali dalam setahun. Wow. Halo sahabat miliader, hari ini saya dapet kesempatan untuk bicara dengan seorang wanita muda, cantik luar biasa. Terima kasih Coach. Dan juga berprestasi, Ibu Valentina. Halo, apa kabar? Halo Coach, baik Coach. Boleh sharing ga buat sahabat miliader, apa sih yang Ibu Valentina kerjakan? Kalau untuk saat ini, saya itu punya PT Coach. Nama PT-nya itu PT Valentina Permata Global Group. Pakai nama sendiri ya? Iya. Wow, oke. Kenapa Permata? Karena berharapnya bisa kayak diamond. Kenapa global? Berharapnya bisa global. Dan kenapa group? Berharapnya bisa banyak berharap. So, shining like a diamond? Yes. Wow. Oke, oke, oke. Terus apa aja tuh yang dikerjain PT Valentina? Kalau untuk PT-nya itu, kita ada dua. Itu yang untuk saya daftarin ya Coach. Itu ada manajemen konsultasi sama fashion. Tapi sebenarnya lebih gampangnya itu agensi artis sama fashion. Agensi artis? Yes. Jadi kayak saya gitu bisa nih jadi artis? Kok kayaknya muda artis ya Coach? Iya, iya, iya. Oke, oke. Bisa, bisa. Jadi untuk basically memang ini PT berdiri dari tahun 2017. 2017? Wow, udah lama ya. Valentina kayaknya keliatannya masih muda deh. Aku masih muda memang. Kelahiran 95. 95? 95? Wow. 25 tahun kalau nggak salah? 24. 24 tahun? Dan itu? Bulan Mei baru 25 tahun. Oke, 24 tahun. Dan tadi dari tahun berapa bisnisnya? Kalau aku bisnis basically itu dari 14 tahun usianya. 14 tahun? Wow. Iya. Seriusan 14 tahun. Jadi waktu 14 tahun itu aku tuh jualan, ini singkatnya aja sih. Aku jualan barang apa yang bisa aku jualan dari kaskus. Sampai akhirnya aku merasa ternyata pegang uang itu 1 juta per bulan umur 14 tahun itu kayak remayan ya. Jadi dari situ suka bisnis. Keren banget. Sampai lupanya banyak sih Coach. Kayak aku umur 18 tahun pun pernah ketipu. Eh sorry. Ketipu itu dari umur 15 tahun, bangkrut dari umur 18 tahun. Di atas 100 juta dan itu aku sampe overstress. Masuk UGD 6 kali dalam setahun. Wow. Jadi 18 tahun udah sempet ngerasain jadi pengusaha dan bangkrut ya? Betul Coach. Tapi apa yang buat anda gak, Valentina gak ini, gak kapok jadi pembisnis? Pada saat bangkrut itu saya minjem uang orang. Sebenernya orang tua saya gak tau. Karena puji Tuhan sebenernya memang basically orang tua saya berkecukupan Coach. Dan yang membuat saya itu bangkit adalah, Saya sebenernya tadi udah menyerah gitu dalam mati. Tapi saya berpikir kalau saya menyerah saat ini, 10 tahun kemudian saya akan lebih menyesal Coach. Kenapa gak dari dulu sebelum saya masih muda, saya belum married, belum punya anak. Itu kan tanggungannya gak banyak ya Coach. Terus saya melakukan hal yang bisa saya lakukan. Akhirnya saya bangkit lagi karena waktu itu saya jualan snack-snack import. Dan itu omsetnya 2,2M kurang dari 2 bulan. Wow, 2,2M? Iya, saya menjual belasan-belasan ribu. Di tahun berapa tuh? Itu di tahun waktu umur saya 20. 20 tahun? Itu tahun berapa ya? 2015 maybe ya. Wow, wow. Dan banyak kan teman-teman umur 20 masih dugem ya? Iya. Teman-teman saya juga kuliah, cabut-cabutan tapi saya gak ikut. Memang banyak hal, zona nyaman saya yang saya tinggalkan demi meraih kecubungan sih Coach. Keren, keren. Dan sekarang valuation company-nya berapa nih? Dari PT dibuka ya Coach, di 2017. Kita gak hitung yang sebelum 2017 ya. Valuasi company-nya itu di 10 billion. Wow, 10M ya? Iya, kayak gitu. Lumayan lah, kira-kira 1 juta dollar. Itu masih kecil banget lah. Tapi ke depannya aku pengen lah bisa unicorn company. Tapi untuk 24 tahun dan sudah memiliki bisnis yang bevaluasi 10 miliat ya? Iya. Dan punya mimpi menjadi sebuah unicorn. Unicorn company. Itu keren banget. Iya. Terus kira-kira apa yang bisa dan mau dilakukan untuk membuat bisnisnya menjadi unicorn company? Pasti step by step ya. Kita mau unicorn company kan berarti 1 billion USD. Itu kan kita gak mungkin muluk-muluk juga ya Coach. Pasti step by step. Mungkin saat ini valuation-nya 10 billion rupiah. Next time mungkin aku mau naikin dulu ke 50, ke 100, ke 80, ke 100, ke 120, sampai ke 1 tahun dulu. Jadi step by step pasti. Jadi itu pasti aku akan buat dulu caranya timelinenya bagaimana per setiap tahunnya dong. Itu akan ada yang aku lakukan setiap tahunnya. Oke tahun ini berarti harus kayak gini timelinenya setiap bulan dijabarin, setiap minggu dijabarin kayak gini. Wow. Dan sekarang ada 2 perusahaan. Tadi yang satu lebih di agency ya? Iya. Kira-kira agency kayak gimana sih? Boleh lebih sharing gak sih? Puji Tuhan bahkan saya ini agency pertama di Indonesia yang bisa berkenanya sama dengan Hot on Paris. Mister Hotman Paris. Iya. Jadi itu. Gue jadi ingat gini-gini nih. Tapi saya agender lah kalau bandingin nama dia, cincinnya banyak banget. Aduh saya gak pakai cincin lagi nih. Gimana nih Pak Hotman? Jadi saya agency pertama dan memang beliau ini juga bukan orang sembarangan ya Coach. Dalam arti dia juga ibarat kata bisa dikatakan pengejar nomor satu di Indonesia ya Coach. Maksudnya mungkin dari dia orang yang luar biasa dan kalau mau kerja sama mama dia pun dia orangnya sangat-sangat detail dan teliti. Wah. Jadi itulah namanya trust, kepercayaan. Terus gimana sih 24 tahun bisa bikin seorang Hotman Paris percaya? Karena kalau kita bicara tentang Hotman Paris mungkin kalau dari wajahnya minimal lima puluhan tahun ke atas ya? Iya betul. Dan mungkin 60. Betul. Atau late 50 gitu. Iya, iya. Dan biasanya kan aduh jangankan umur 20-an ya. Yang umur 30-an atau 40-an mau ketemu Mister Hotman aja kadang-kadang nge-pair. Iya sih. Itu ceritanya gimana tuh? Sebenernya ceritanya gini sih Coach. Awalnya aku itu kenal sama orang dalem disana. Jadi dibantu. Sampai akhirnya dia mungkin lihat background saya juga kali ya. Ternyata saya juga sering kerja sama Malu Cinta Luna, pernah kerja sama Mata Halintar dan artis-artis lainnya. Iya. Jadi mungkin karena trust itulah, pasti kan dari mulut ke mulut ngomong dong Coach. Oh ini orang baik nih nih, segala macam agensinya oke segala macam. Nah dari situ dia mau percaya Coach. Oh kan. Tapi untuk bisa bekerja sama dengan dia pun tidak mudah Coach. Karena dia orang yang sangat detail bahkan dia harus mencek PT-nya apa. Dicek dulu kredibilitas PT-nya. Terus udah berbadan bepon waktu belum. Kalau misalkan produk yang tidak ada bepon dia harus cek dulu. Ini tokonya dimana aja. Ternyata terpesennya apa enggak. Jadi bener-bener sedetail itu. Jadi mesti bener-bener kredibilitas dulu ya. Betul. Tapi selain Hotman Paris siapa lagi? Lucinta Luna atau Halilintar. Lucinta Luna memegang hampir 200 artis Coach. 200? Wow. Seriusan? Serius. Mulai dari selebgram, influencer, sampai artis yang beneran terkenal. Yang beneran memang dia tuh artis gitu. Boleh tau nama S beberapa gitu contohnya? Yang pernah bekerja sama dengan saya itu ada Natasha Wilona, Tarla Brahmasta, Atala Noval, Nikita Willy, Nikita Mirzani, Atala Halilintar. Hampir semua ya. Lucinta Luna. Ceren banget. Tapi ada beberapa yang freelance, ada beberapa yang terikat kontrak. Oke, oke, oke. Pertanyaan saya gini. Apa sih yang bisa buat ide untuk menjalankan agensi artis ini? Awalnya saya tuh membuat agensi artis untuk mendompleng brand fashion saya ke Valentina ini Coach. Saya tidak terpikir bahwa saya akan membantu brand-brand lain yang besar untuk memboomingkan mereka kan dengan agensi saya gitu. Akhirnya dari situ lah malah terbentuk agensinya semakin besar. Saya pun bingung sebenarnya. Tapi akhirnya dari situ saya bikin timeline, oke, saya harus punya strategi begini, 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 begini. But how do you start? Banyak kan orang yang mempikir, aduh, mulainya gimana nih? Saya pengen approach seorang artis, sedangkan saya bukan siapa-siapa. Pernah nggak sih gitolak ketika approach atau udah langsung memang dikenalin dan langsung bisa deal? Untuk awal kayak tahun 2017 pernah si Coach. Kayak ditolak. Gimana tuh ceritanya? Siaring dong? Kayak... Atau saya kayaknya panggilnya jangan ibu ya, kayaknya kemudahan nih. Sis Palen aja boleh ya? Boleh, boleh, boleh. Oke, lebih santai. Jadi awalnya itu kayak ditolak gitu, dalam arti saya coba approach dianya, aduh, sorry siapa mungkin pandang sebelah mata ya, karena dulu agensi saya belum seperti saat ini gitu. Ya tapi nggak apa-apa sih, saya belajar untuk membangun kepercayaan. Nolaknya gimana? Nolaknya? Ceritanya lebih detail dong. Kita pengen tau nih kisih-kisihnya, awalnya-awalnya gimana sih? Awalnya kayak... Sis Palen ditolak. Nggak dulu deh. Nggak dulu deh, nggak mau kerjasama dulu deh kayak gitu. Jadi kontak-kontakan lewat DM atau langsung diketemuin? Langsung, kadang ada yang langsung, kadang ada yang lewat Whatsapp. Aku jarang sih hubungin artis lewat DM ya. Jadi langsung memang udah dapet kontaknya gitu? Karena memang kan relasi aku circle-nya begitu kan. Jadi untuk mengkontak mereka jarang dari DM. Terus kalau dari DM atau hubungin by BIO tuh malah, biasanya susah tembus gitu. Dan artis pertama yang ditembusin, kalau boleh tahu siapa tuh? Abana Wanopo. Oh right. Ya, dia itu artis terkenal, sering main bioskop juga. Dan caranya meyakinkan dia gimana tuh? Karena waktu itu saya sekali bayar lumayan gede. Jadi kayak langsung ngambil, oke saya mau langsung ya ngambil sekian. Jadi dia ya udahlah, namanya juga kan dibayarkan. Jadi dari situlah, akhirnya besar, besar, besar. Misalkan dari siapa ke siapa, dia ngomong, eh ini agensi bagus loh apa segala macem. Akhirnya jadi meluas terus coach. Menarik ya, menarik ya di dunia agensi ini ya. Bahkan agensinya juga agensi pertama yang membuat kolaborasi antara Atta Halintar dengan Lucinta Luna. Yang ada brand masuk. Jadi sebelum saya ini juga ada sih. Mereka berkolaborasi. Tapi brand masuk tuh belum ada. Jadi saya pertama. Wow. Kayak gitu coach. Wow. Bisa dapet ide-ide seperti itu kolaborasi dengan Atta Halintar dengan Lucinta Luna. Gimana cu ceritanya? Hmm, karena memang saya menyarankan si pihak klien sih. Kayaknya Atta itu lebih oke kalau nanti kita bikin brandnya itu ada kolaborasi dengan Lucinta Luna. Kayak gitu. Jadi kalau di agensi ini saya berusaha untuk selalu menjadi yang pertama sih coach. Pelopor. Supaya saya jadi pelopornya gitu. Dapetin ide kreatifnya dari mana? Hmm, memang kita discuss juga dengan pihak youtubersnya yaitu Atta Halintar nya. Ini gimana baiknya kita discuss bareng. Oh ternyata kita punya ide kayak gini. Ya udah kita coba bikin. Akhirnya kita keundang dua-duanya. Jadi Atta bilang asyap dulu. Asyap! Ya kan coach? Ya kayak gitu di orangnya. Terus Lucinta Luna gak tau gimana ngomongnya. Oke, dia bilang oke kayak gitu. Oke, oke. Cuman ya.. Ya waktu itu kan sempat ada konflik gitu tapi ya gampang sih itu bisa diselesaikan kan. Nah ini seru nih kalau kita bicara tentang selebriti. Mereka kan biasanya punya ego masing-masing. Iya sih. Iya kan? Dan punya keinginan yang unik. Itu gimana tuh caranya Valentina bisa mem-moderatorin hal seperti itu. Tapi waktu itu kan memang sudah tersebar juga di berita dimanapun kalau mereka tuh sempat konflik. Tapi akhirnya karena proyek saya itu akhirnya mereka baikan. Betul. Saya bilang udah lah mungkin salah paham. Akhirnya ya udah baikan. Sampai detik ini jadi baikan lagi gitu. Oh amin amin. Boleh sharing gak sih insight sedikit bagaimana caranya sih untuk kita bisa seandainya pengusaha di luar sana pengen tau dan pengen ngobrol sama artis. Apa sih yang dibutuhkan? Dibutuhkan oleh? Oleh pengusaha tersebut seandainya kalau memang pengen ngobrol sama artis. Karena kan banyak orang berpikir kayaknya eh kayaknya ngobrol sama artis kayaknya susah banget. Pengen gaul dengan orang-orang influencer tersebut sepertinya kayaknya jauh banget. Tetapi Valentina sendiri di umur yang sangat muda ini bisa melakukan hal itu. Kira-kira tipsnya apa? Sebenernya pertama itu adalah kalau untuk dari saya adalah sebenernya cara saya memperbesar agensi saya pas ya. Singkatnya aja. Saya itu bener-bener mengutamakan klien. Jadi bagi saya klien itu adalah nomor satu. Jadi pada saat saya, saya itu bukan hanya sekedar agensi karena basic list saya juga mengerti bisnis. Setidaknya saya bisa konsul dengan pihak klien. Perusahaannya lagi ada masalah di mana? Oh berarti kalau ada masalah dari sini, saya bantu dari digital marketingnya berarti harusnya dilakukan ini. Jadi bener-bener kita service totalitas dan kita memberikan yang terbaik. Kayak misalkan untuk dari segi kamera, segi perlekampan pun kita ga sembarangan coach. itu bener-bener di atas 100. Ya, tapi maksudnya dibanding agensi-agensi lain gitu ya coach. Jadi bener-bener kita memberikan totalitas ke pihak klien. Jadi klien itu bener-bener senek. Nah, karena klien kita banyak, jadinya otomatis kita bisa ngasih banyak job ke artis-artis kita. Karena itulah jadikan artis-artis itu akan ngomong lagi ke yang lain. Boleh tau ga salah satu kliennya siapa? Boleh disebut. Mungkin yang kalau boleh sharing gitu. Boleh. Oh, Shopee, Everwhite. Wow, wow. Kayak gitu-gitu banyak lah. Tapi masih disebut semua. Ya kan? Tapi bahkan perusahaan-perusahaan internasional seperti Shopee ya? Iya. Itu pernah ngambil 130. 130? 130. Artis? Artis. Di agensi saya. Nah, kalau pengen ngambil artis sebagai contoh dari Korea bisa juga? Itu belum sampai ke sana. Belum sampai ya? Iya, belum. Belum sampai. Jadi kalau saya mau pakai Big Bang, Sunri, itu masih belum bisa? Tapi kalau bener-bener sampai ada yang nanya ya mungkin bisa saya bantu. Tapi belum sampai ke sana sih Coach. Jadi basically masih skala nasional. Skala di Indonesia. Tapi ke depannya bisa pengen sampai dibuat unicorn gimana tuh kira-kira stepnya? Kalau untuk stepnya saya kan juga pengen bikin business fashion lagi. Jadi mungkin dari situ juga sama dari agency saya juga. Mungkin saya akan masuk kerana teknologi ya. Tapi belum bisa terlalu di-share. Karena itu semua masih keep secret. Alright. Jadi pengen bikin sebuah perusahaan seperti startup mungkin ya? Iya startup. Ditambah juga saya pengen gedein juga di fashion saya dengan adanya Angel Investor. Fashionnya sendiri sekarang atas brand apa sih? Valentina. Valentina. Iya. Produknya seperti apa sih? Ada sepatu sama pakaian wanita. Dan selama ini penjualannya lewat mana? Dari online semuanya. Tapi ke depannya saya pengen ada storenya Coach. Alright. Jadi One by One J start from 2020. Alright. Alright. Khusus pakaian wanita atau pria juga bisa? Sementara wanita dulu Coach. Jadi business women bisa? Bisa. Berarti para business women kalau pengen tambah keren bisa ke Valentina ya? Iya. Valentina underscore ID. Underscore ID. Oke. Oke. Dan sekarang juga bisa punya dua bisnis seperti ini fokusnya gimana tuh untuk bagi fokus? Ya karena saya juga punya tim. Ya memang Coach ya untuk fokus itu memang bisa fokus. Tapi memang saya tuh sibuk sekali. Jujur saya sehari itu bisa bekerja 10 sampai 14 jam. 10 sampai 14 jam per hari? Wow. Ya segitunya memang. Dan sampai kapanpun ya saya akan terus begini gitu. Dalam arti saya akan terus. Bukan berarti ya saya tetep mau freedom financial. Tapi sampai kapanpun api saya akan terus begini gitu. Akan terus berkobar lah ya Coach. Di dalam bisnis. Karena memang passion hidup saya ya berbisnis Coach. Apa sih yang bisa bikin passion anda berbisnis? Karena kan banyak kan ya terkadang jangankan yang 20-an ya. Terkadang orang yang udah umur 30-40-an pun gak tau tujuan hidupnya ngapain. Iya sih Coach. Salah satunya mungkin pertama papa saya tuh sebagai motivasi. Papa saya kan udah almarhum ya. 12 Mei 2019 kemarin Coach. Jadi saya tuh bener-bener papa saya tuh kayak role modelnya saya gitu lah Coach. Jadi kayak beliau kan sangatlah tegas, sangatlah pinter, sukses. Jadi saya tuh merasa, oh papa saya tuh keren banget gitu. Saya tuh pengen lah jadi kayak dia gitu. Dari papa? Dari papa dulu. Terus abis itu dari lingkungan. Jadi saya percaya bahwa siapa pergaulanmu itulah masa depanmu gitu. Kalau saya membangun lingkungan saya dari 16 tahun ada lingkungan-lingkungan orang yang benar. Lingkungan-lingkungan orang yang berbisnis. Ya akhirnya sampai detik ini pun saya masih seperti ini gitu. Bahkan terus berkembang kan Coach. Apa sih kata-kata papa yang bisa bikin anda bener-bener like? Papa selalu bangga banget sih sama saya. Maksudnya Valen tuh hebat. Walaupun saya bisa bantu dia. Bahkan ya sebelum papa saya meninggal itu kayak. Papa tuh udah berkali-kali mau jadi investor saya Coach. Dan saya tau pasti dia bisa membantu saya lebih dari ekspetasi saya gitu. Tapi saya menolak. Karena saya gak mau kalau nanti ternyata saking sayangnya sama dia. Saya gak mau sampai nanti saya mengecewakan. Seperti yang ekspetasi dia kan namanya bisnis kan pas saya turun naik. Takutnya malah jadi renggang atau bagaimana. Saya gak mau-mau. Sampai itu terjadi. Jadi papa mau invest Anda tolak? Sayangnya bilang ntar dulu pak. Pikir-pikir dulu. Kayak gitu. Sampai 4 kali papa mau invest. Sampai papa bilang. Kan aku juga ada fashion kan. Kamu butuh apa? Pabrik kayak gimana? Semuanya papa ada kenalan. Tinggal ngomong aja kayak gitu. Tapi saya bilang ntar dulu deh pak. Jadi sebetulnya papa berada juga ya? Puji Tuhan iya. Sampai kayak gitu. Sampai papa bilang. Papa bantu deh. Kamu ke ini. Ke Hongkong atau ke Senchen. Papa bantu kita turun tangan bareng ntar dulu pak. Oh. Kayak gitu. Jadi bener-bener. Papa tuh bangga banget lah. Maksudnya. Katanya Valen ini anak perempuan. Tapi kok saya gak pernah bantu kok dia. Apa kerja perasa yang bisa kayak gini banget. Saya juga gak nyangka gitu. Jadi kayak papa suka men-support aku dari. Dari. Segi. Pujian. Segi apapun. Papa support sih. Jadi aku. Itu. Yang ngebuat aku ya. Bener-bener jadi semakin semangat ya karena itu sih Coach. Dan memang aku pengen jadi orang yang. Kayaknya hidup itu cuma sekali ya Coach. Kita gak pengen jadi orang yang biasa-biasa sih Coach. Itu kalo menurut prinsip hidup saya dari dulu sih Coach. Ada juga yang dibawa lari ya. Ya. Let it go. Dan dari. Dari. Bisnis pakaian tersebut. Akhirnya mencari. Artis-artis. Dimana. Ya. Menjadi sebuah business opportunity yang lain. Dan menjadi sebuah perusahaan yang bahkan. Betul. Saya pikirnya tuh. Saya bangun agency. Saya bisa membantu si Valentina ini. Supaya lebih growth lagi. Jadi saya gak terlalu kesulitan kayak gini kan. Dengan artis-artis. Eh kok malah jadi. Jadi naik gitu agency gitu ya. Jadi sih gue bingung sih. Tapi ya bersyukur. Terus gimana cara. Nge-handle nya tuh. Dengan dua perusahaan seperti ini. Tetep bisa ter-handle Coach. Makanya kenapa saya bilang. Saya butuh angel investor. Karena memang tahun 2020 ini. Sudah saatnya saya butuh angel investor. Karena ada beberapa orang juga yang nawarin pengen jadi angel investor. Cuma. Angel investor itu kan balik lagi. Personal to personal. Kan itu selamanya terikat. Ya. Bukan bicara tentang uang. Iya bicara tentang uang juga sih. Tapi kan. Lebih ke personal to personal. Jadi kalau. Saya mau pilih investor. Saya harus benar-benar. Saya gak mau ngecewain dia. Dan sampai juga dia ngecewain saya. Jadi win-win lah. Sama-sama maju bareng. Harus pelan-pelan sih. Harus maju bareng ya. Ya. Nah sebetulnya kunci sukses dalam. Dalam bisnis. Buat Valentina itu apa? Ketika kita mengambil. Ketika kita mau sukses. Kita harus berani mengambil keputusan untuk keluar dari zona nyaman sih coach. Keluar dari zona nyaman. Iya. Dan kita harus komitmen itu paling penting. Mau apapun yang terjadi. Mau bangkrut. Mau untung. Kita komitmen. Dan kita terus-terusan berinovasi ya coach. Ceritain dong apa sih yang anda pernah lakukan untuk keluar dari zona nyaman? Banyak. Salah satu yang paling simple adalah. Sebenernya kalau saya mau ngomong jujur saya gengsi coach. Waktu umur 18 harus naik motor. Setiap hari. Banjir-banjiran. Terus bawa-bawa barang sendiri. Terus. Bawa-bawa barang sendiri? Iya. Baju gitu. Bahan-bahan sepatu kayak gitu. Gitaro di? Gitaro di motor. Saya gengsi banget. Sejujur. Maksudnya secara mental, eh secara pride itu gengsi lah. Maksudnya kan papa saya juga bukan yang gimana kan. Secara itu gengsi. Tapi ya saya patahin semua rasa gengsi itu ya coach. Maksudnya gak peduli lah. Gak peduli background kita kayak gimana. Ini kalau kita mau sukses buang gengsi. Kita harus bekerja keras. Titik. Sebelum lagi temen-temen. Temen-temen juga. Len. Lu kerja mulu Len. Ayo kita ke mall. Gak bisa nih. Jam hari saya harus ngurusin pabrik. Harus ngurusin pabrik. Harus ngurusin pabrik. Banyak hal duka yang memang orang gak tau ya. Yang harus saya hadapin gitu. Tapi kan saya juga harus kuat. Menghadapi semua itu lah. Nah buat mereka-mereka. Para entrepreneur muda. Yang mungkin baru lagi bingung nih mau ngapain nih. Kan sekarang jamannya jaman digital ya. Ada yang bilang revolusi industri 4,0. Aduh galau. Apa kira-kira advice dari Valentina ke mereka? Hmm. Karena saya juga mulai bisnis itu bener-bener gak ngerti apa-apa sih Coach. Jadi kalau menurut saya jangan terlalu banyak mikir. Eh mikir itu boleh. Planning itu harus. Tapi kita harus mulai berani untuk jalan sih Coach. Berani. Berani aja dulu. Ya udah mau tempur-tempur mau ancur-ancuran ya ancur-ancuran. Ancur-ancuran. Iya maksudnya kasar-kasar ngomong ya gitu. Kayak saya. Saya ini udah ready sekali. Mau saya apapun ya. Saya udah siap terima resiko. Karena itu pengusaha Coach. Kita kalau jadi pengusaha kita harus setiap terima apapun yang terjadi ke depannya gitu. Tapi berusaha sih jangan sampai bangkrut ya. Betul. Kalaupun kita harus ancur-lebur dalam arti belajar sampai stress. Belajar sampai mentok. Ternyata udah mentok harus ngulang lagi atau apapun. Ya kita udah harus siap terima resiko itu Coach. Ya pasang badan lah gitu. Pasang badan. Siap-siap capek ya. Iya Coach. Nah satu tip buat para pengusaha gitu luar sana. Kira-kira di tahun 2020 ini apa tuh yang harus dilakukan? Harus bener-bener ada percepatan sih. Kita tuh gak boleh lama-lama ya Coach. Percepatan dalam arti kita harus bener-bener tarik diri kita tuh sampai segini Coach. Kalau bisa sampai sepanjang-panjang ya Coach. Jadi bener-bener mengeluarkan semua energi yang kita punya di tahun 2020. Tahun 2020 ini. Tahun 2020. Supaya 2021 dan seterusnya kita udah ke atas gitu ya Coach. Jadi buat anda para pengusaha yang belum menarik diri anda sekuat-kuatnya. Tahun ini 2020. Tariklah diri anda, stress diri anda luar biasa. Betul. Sekuat-kuatnya semampunya anda bisa lah. Baiklah. Baiklah. Dan ini salah satu hal yang saya dapetin dari si Svalen. Keren banget. Semoga searchnya untuk mendapatkan angel investor. Dan bukan hanya angel investor yang bisa keluar ruang ya. Tetapi juga yang cocok sevisi misi tentunya. Iya. Akan dapat ditempu di tahun 2020 ini. Pasti. Dan kalau pengen kontak si Svalen dimana by the way? Ke Instagram saya. Instagramnya apa kalian boleh tahu? Valentina Meilyana. M-E-I-L-I-A-N-A. Oke. Dan di sana bisa tuh pengen mencari endorsement tentang artis dan lain-lain. Bisa. Tinggal DM aja atau? Kontak bio. Ada kontak manager saya sih. Jadi ada managernya dan kontaknya ada di Valentina Meilyana ya? Atau kontak itu 0822108079. Itu kontak manager saya. Oke. Jadi kalau mau endorse saya, begitu aja. Hahaha. Iya, iya. Siap, siap, siap watch. Ternyata kenceng banget. Hahaha. Oke. Oke. Dari saya Mas Svalen. Salam. Milyade. Sampai jumpa. 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 Terima kasih.